Bapak-Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara pemutahiran data, siapa sebetulnya yang akan dilakukan updating terhadap data? Di dalam Undang-Undang nomor 5, yang dilakukan updating terhadap data ASN adalah tentu saja aparatur sipil negara itu sendiri. Yang menurut Undang-Undang adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam konteks ini ada tiga target yang nanti akan kita lakukan pemutahiran data. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil itu sendiri. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan yang ketiga adalah pejabat pimpinan tinggi yang tadinya berasal dari bukan aparatur sipil negara atau non-ASN. Apakah yang bersangkutan berasal dari TNI Polri, apakah yang bersangkutan berasal dari P3K sebelumnya, dari swasta misalnya. Maka ini adalah subjek untuk dilakukan updating terhadap data mereka. Selanjutnya di dalam, kalau kita berbicara dari sisi jumlah, jumlah pegawai negeri sipil yang ada posisi per hari ini, per hari ini itu adalah per tanggal 24 Mei 2021, jumlah pegawai negeri sipil kita setelah dikurangkan, yang tentu saja yang sudah masuk usia pensiun dan segala macam, saat ini posisinya 4.099.276 orang. Jumlah ini tentu saja bergerak setiap hari, tentu saja karena ada pasal usia pensiun, ada yang kemudian juga meninggal dunia dan segala macam. Kalau di pegawai lanjut, si pegawai P3K itu jumlahnya saat ini yang berdaftar adalah 49.859 orang. Jadi dari 49.000 ini adalah jumlah P3K yang kemarin sudah kita lakukan seleksi pada tahap pertama di tahun 2019. Dan pejabat pimpinan tinggi non-ASN yang tercatat di dalam database sistem informasi ASN adalah sebanyak 123 orang. Ini adalah pejabat pimpinan tinggi rata-rata, pimpinan tinggi minimal ada pimpinan tinggi media. Ya, jumlahnya ada sekitar 123 orang. Sehingga total keseluruhan, target kita yang akan dijadikan untuk melakukan updating data mandiri ini adalah 4.149.258 orang ASN plus PPT non-ASN. Lanjut. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala, bahwa di dalam proses pendaftaran mandiri ini, pemutahiran data mandiri ini, kita tentu saja tidak lagi menggunakan proses manual seperti tadi yang dulu pernah dilakukan, tetapi sudah menggunakan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. BKN telah mengembangkan satu apps, mobile apps, yang basisnya adalah Android dan iOS yang kami sebut dengan My SAPK. Jadi, kenapa disebut dengan My SAPK? Karena ini adalah handy. Dia berada bisa di tangan, bisa dibawa kemanapun, bisa dilakukan akses dari manapun. My SAPK tidak hanya digunakan untuk melakukan updating data ini, tetapi juga sekaligus menerima notifikasi dari setiap layanan kepegawaian. Termasuk juga di dalam My SAPK, juga disediakan bagaimana kompetensi dari seseorang, termasuk kinerjanya. Jadi, Bapak-Ibu, kalau sudah mendownload aplikasi My SAPK, kemudian melihat di penginstallnya, Bapak-Ibu akan bisa melihat, kalau sudah dilakukan asesmen kepada Bapak-Ibu, Bapak-Ibu akan bisa melihat dari sisi spider web analisisnya, posisi Bapak ada di mana, Bapak-Ibu ada di mana. Termasuk juga di dalam nine box analisis, itu juga bisa dilihat posisi Bapak-Ibu ada di mana. Apakah Bapak-Ibu masuk sebagai champions, atau Bapak-Ibu masih berada di kuadran ketiga, atau kuadran kedua. Yang kedua adalah aplikasi yang mendukung adalah sistem informasi aparatur sipil negara sendiri. Dia menjadi aplikasi backbone di dalam proses pendaftaran mandiri ini, di mana seluruh data akan masuk ke dalam database SEISN. Dan yang ketiga adalah aplikasi untuk pendukung, yang nanti sebagai media untuk konsultasi, antara Bapak dengan BKN, ataupun dengan instansi, dengan menggunakan sistem aplikasi help test yang disediakan. Jadi proses semuanya menggunakan digitalisasi. Ini tentu saja akan seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala, akan sangat murah sekali biayanya, karena pada akhirnya kita tidak akan mengeluarkan resources yang sangat mahal untuk melakukan ini. Lanjut. Nah di dalam penggunaan sistem ini, ada kami membagi beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah sebagai pengguna. Sebagai pengguna adalah aparatur sipil negara itu sendiri. Orang-orang yang nanti akan melakukan updating datanya sendiri. Jadi proses updating data dilakukan oleh yang bersangkutan, tetapi kemudian harus mendapatkan approval dari masing-masing pejabat yang ditunjuk di masing-masing instansi. Jadi ada kemudian PNS yang masing-masing instansi, baik pusat maupun daerah, yang nanti menunjuk menjadi approval. Apakah usulan updating data yang diajukan oleh masing-masing ASN, itu bisa disetujui atau tidak? Data dukungnya cukup enggak untuk itu? Dan yang ketiga adalah ada verifikator, yang nanti akan melakukan verifikasi, yang dia bisa langsung masuk ke dalam sistem aplikasi yang di sisi backbone, yaitu di dalam aplikasi ASN. Dan yang terakhir adalah admin, yang bertugas membagi fungsi dari setiap approval, verifikator, dan kewenangan dari masing-masing pengguna. Tadi di dalam video sudah disampaikan, apa yang kemudian bisa dilakukan updating. Yang pertama tentu saja adalah data individu, data personal dari Bapak Ibu semua, itu bisa dilakukan updating, baik itu data nama Bapak Ibu, kemudian tengah lahir tentu saja tidak bisa dilakukan perubahan, karena akan ada konsekuensinya terhadap masa usia pensiun. Tetapi kalaupun Bapak Ibu mengajukan perubahan, maka nanti sistem akan langsung meneruskan kepada Direkturat Status dan Kedudukan Kepegawaian. Jadi nanti ini adalah media juga sekaligus bagi Bapak Ibu untuk melakukan pemutahiran data secara masif, termasuk data riwayat hak anak dan keluarga. Itu juga bisa dilakukan updating secara melalui sistem ini. Kemudian data yang terkait dengan kualifikasi dan Bapak Ibu, misalnya data riwayat jabatan. Apa saja jabatan yang sudah pernah Bapak Ibu memban selama ini, itu juga bisa dimutahirkan. Kemudian data riwayat pendidikan dan pendidikan pelatihan yang pernah Bapak Ibu dapat. Kemudian data riwayat SKP Bapak Ibu untuk dua tahun terakhir. Kemudian data riwayat penghargaan, apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu peroleh. Riwayat pangkat dan golongan. Riwayat keluarga. Termasuk juga peninjauan masa kerja. Riwayat kalau Bapak Ibu pernah pindah instansi misalnya. Riwayat terkait dengan cuti di luar tanggungan negara. Riwayat Bapak Ibu sebagai CPNS dan PNS dan riwayat organisasi yang pernah Bapak Ibu ikuti. Data-data riwayat ini bisa dilakukan by system. Jadi Bapak Ibu tentu saja akan nanti masuk melalui MySAPK dan di dalam MySAPK nanti akan banyak sekali menu-menu. Bapak Ibu masuk ke menu yang namanya update data. Di dalam menu update data nanti akan keluar seluruh data apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk perubahannya. Dari situ nanti Bapak kalau klik lagi misalnya nanti akan keluar form untuk melakukan updating data tadi. Begitu Bapak lakukan maka data nanti akan tersubmit ke inbox sementara untuk dilakukan verifikasi oleh verifikator dan approval oleh masing-masing instansi. Lanjut. Nah, dari sisi waktu pelaksanaan, hari ini kita melakukan kick-off di minggu keempat bulan Mei. Tetapi nanti mulai dari bulan Juni, kami akan melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh instansi untuk kenapa ini penting untuk dilakukan. Yang paling penting tentu saja adalah bagi Bapak Ibu sebagai ASN. Karena kami tentu saja ingin meningkatkan kualitas layanan di Badan Kepegawaian Negara. Tetapi kalau itu tidak disupport, tidak didukung dengan data yang baik, tentu saja upaya untuk meningkatkan kualitas layanan tadi akan menjadi terganggu. Jadi ini sangat penting dalam konteks untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua adalah penting bagi Bapak Ibu, pada saat kita berbicara dalam konteks sistem merit, kita tentu saja pada akhirnya akan berbicara mengenai, tidak lagi berbicara pada posisi like and dislike pada saat promosi Bapak Ibu, tetapi sudah didasarkan pada kompetensi dan kompetensi yang Bapak Ibu miliki, termasuk pada kinerjanya. Lalu ini adalah kesempatan yang baik, sehingga Bapak Ibu kemudian betul-betul ke depan tidak didukikan lagi. Dan setelah sosialisasi, nanti kemudian kita di bulan Juli akan melakukan, mulai melakukan menerima usulan updating, tetapi paralel pada saat yang bersamaan, masing-masing instansi juga sudah bisa melakukan approval, apakah disetujui atau tidak disetujui terhadap usulan perubahan yang Bapak Ibu usulkan, atau yang masing-masing pegawai mengusulkan. Mekanismenya itu akan dilakukan sampai dengan minggu pertama bulan Desember, walaupun ini dilakukan secara paralel dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, antara usulan perubahan dengan approval yang dilakukan. Dan pemutahiran atau verifikasi akhir itu akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara, tentu saja nanti dengan menyiapkan dokumen-dokumennya. Nah Bapak Ibu juga bisa pada saat melakukan updating data, itu juga sekaligus bisa melakukan upload terkait dengan dokumen pendukungnya, misalnya terkait dengan SK. Jadi Bapak Ibu ingin memperbaiki rewayat pangkat penjabatannya misalnya. Maka SK-nya bisa langsung dilampirkan melalui sistem MySAPK ini. Nanti di dalam sistem backbone-nya, dokumen-dokumen tadi akan masuk ke dalam dokumen management system, satu subsistem yang ada di dalam SCISN. Nah ini juga sekaligus nanti akan memperbaiki kualitas layanan dalam konteks, pada saat Bapak Ibu mau naik pangkat, mau menetapkan pensiun misalnya, maka dokumen-dokumen tadi tidak perlu lagi Bapak Ibu submit kepada BKN. Tetapi nanti sistem akan langsung retrieve dari sistem dokumen management system yang ada di Kebadan Kepegawaian Negara. Bagaimana caranya melakukan aktifasi terhadap aplikasi MySAPK? Jadi aplikasi MySAPK ini adalah sekarang masuk di aplikasi MySAPK 2.1. Dulu waktu di-launch pertama kali itu masih 2.0. Waktu itu dilakukan di rakur-rakur pegawai yang di Yogyakarta. Kemudian dilakukan beberapa penyempurnaan dan beberapa tambahan di dalam modul-modul yang ada di dalam MySAPK. Nah kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukan aktifasi MySAPK tetapi kemudian sudah lupa passwordnya misalnya, maka Bapak Ibu kemudian bisa melakukan riset password. Setelah dilakukan riset password, syarat utama untuk bisa melakukan riset password tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala adalah memiliki email instansi. Jadi email instansi ini menjadi penting karena kami tentu saja tidak bisa menerima email yang sifatnya apakah menggunakan Gmail ataupun menggunakan Yahoo Mail ataupun menggunakan email yang lain atau Outlook misalnya, Microsoft Outlook. Tetapi email yang digunakan adalah email instansi, email resmi. Nah nanti hasil riset, token risetnya akan disampaikan kepada melalui email instansi tadi. Email Bapak Ibu yang Go ID tadi. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan pengecekan di emailnya untuk token yang kami kirim. Setelah nanti Bapak Ibu cek tokennya, sudah dapat tokennya baru kemudian di inputkan password yang baru dengan berdasarkan token yang sudah kami berikan tadi. Kemudian dengan yang baru tersebut, Bapak Ibu baru bisa login ke dalam sistem MySAPK sendiri. Loginnya dengan menggunakan nomor induk pegawai, jadi nomor induk pegawai Bapak Ibu itu adalah user ID-nya Bapak Ibu, kemudian emailnya bisa, passwordnya bisa Bapak Ibu riset kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan email yang baru. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah kayaknya selesai di email. Terima kasih telah menonton!